Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita dimana kita hari ini akan membahas hal yang penting dalam bahasa Arab yaitu tentang Balawah dimana ketika kita berbicara tentang Balawah maka subbahasannya adalah tentang ilmu bayan dan di dalam ilmu bayan sendiri itu ada tiga pembahasan dimana yang pertama menyangkut tentang tasbih yang kedua menyangkut tentang majas dan yang ketiga menyangkut tentang kinaya dari ketiga pembahasan ini nanti akan kita ulas satu persatu kita oncei satu persatu secara komprehensif mari kita ulas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu tentang sebelum kita masuk di pembahasan sub-pembahasan daripada ilmu bayan kita coba terjemahkan terlebih dahulu kita coba cari pengertiannya tentang ilmu bayan itu sendiri terlebih dahulu dimana ilmu bayan ini sering kita terjemahkan dengan ilmu yang mengungkapkan cara ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan suatu maksud dengan susunan kalimat yang berbeda atau beragam jadi ilmu yang mempelajari sekali lagi saya kami saya tegaskan ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan suatu maksud dengan susunan kalimat yang beragam contoh kita ambil contoh dalam kalimat berbahasa Indonesia kalimat yang pertama kita bisa lihat disini kamu cantik terus ada kalimat berikutnya kamu seperti mawar yang baru Mekah kemudian kalimat yang ketiga ada aku melihat bidadari dihadapanku kamu adalah kembang desa ini kalimat yang terakhir nah dari keempat kalimat ini seyokianya maksud dan tujuannya itu sama maksud dan tujuannya sah sama hanya yang membedakan bahwa antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ini menggunakan ini menggunakan kalimat yang atau susunan kalimat yang berbeda namun pada subtansi maknanya adalah sah sama ini yang kita sebut dengan ilmu bayan baik baik kita ambil contoh pada kalimat berbahasa Arab contoh kalau kita lihat dan perhatikan makna yang ada dari kalimat-kalimat ini secara subtansi makna sama secara subtansi makna sama hanya saja cara mengungkapkannya dengan kalimat ini yang menggunakan kalimat yang beragam tetapi secara subtansi makna sama inilah yang kita sebut dengan ilmu bayan baik sudah ya kita lanjutkan seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa ilmu bayan itu ada tiga pembahasan ada tiga sub pembahasan dimana yang pertama ada tasbih yang kedua ada majas dan yang ketiga ada kinaya mari kita ulas satu persatu dimana kita akan membahas tentang 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 sub bahasan ilmu bayan yang pertama yaitu tentang tasbih apa itu tasbih tasbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih tasbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat dan atau lebih menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat dan atau lebih ini yang dimaksud dengan tasbih nah kita ambil contohnya disini al-ilmu kan nuri fil hidayah al-ilmu kan nuri fil hidayah ilmu itu seperti cahaya dalam petunjuk hidayah itu kita artikan petunjuk jadi dalam contoh ini sebenarnya sudah kita bisa pastikan sudah bisa kita lihat bahwa pada contoh tasbih ini ada perkara yang bersekutu antara kata al-ilmu al-ilmu an nuru dan al-hidayah ini saling bersekutu dengan satu dengan yang lain dalam satu sifat yaitu al-hidayah jadi ada persekutuan antara menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu perkaranya itu bersekutu dengan yang lainnya jadi ilmu bersekutu dengan nur dalam satu sifat atau lebih nah dalam tasbih itu sendiri yang perlu kita ingat komponen-komponen dalam tasbih itu harus ada ada musabah musabah be ada tut tasbih dan wajuhut tasbih jadi empat komponen ini hakikatnya ada dalam pembahasan tentang tasbih namun catatannya yang perlu diperhatikan yaitu ada dua komponen yang disebut atau diharuskan selalu ada dan dua yang lainnya itu boleh dituliskan atau boleh tidak dituliskan boleh tersirat ataupun boleh tersurah saya sederhananya seperti itu apa yang dua itu yang wajib ada adalah musabah dan musabah be dalam tasbih itu antara musabah dan musabah be itu wajib selalu A ada tidak boleh tidak ada di dalam setiap pembahasan tasbih musabah dan musabah be ini harus selalu A ada sedangkan dua yang lain yaitu adat tasbih dengan wajuhut tasbih ini boleh dituliskan secara tersurat ataupun dituliskan secara tersirat boleh silahkan seperti contoh disini al-ainmu ini masuk dalam kategori musabah Nur ini masuk musabah be al-kaf yang disini ini masuk dalam kategori adatut tasbih tasbih sedangkan al-hidayah ini masuk wajuhut tasbih nah dalam dalam pembahasan tasbih ini kata al-ilmu dan Nur ini wajib ada karena dia masuk dalam musabah dan musabah be sedangkan kata kaf dan al-hidayah ini boleh tidak dituliskan secara tersurat boleh tersirat seakan-akan ada walaupun tidak tersur tersurat ini yang disebut dengan tasbih tasbih kita lanjut yang berikutnya yang kedua selain tasbih dalam ilmu bayan itu ada yang kita sebut dengan majas majas sendiri kita sering terjemahkan majas adalah penggunaan suatu kata atau lafat yang mempunyai makna bukan pada makna aslinya majas adalah penggunaan suatu kata atau lafat yang mempunyai makna bukan pada makna aslinya sedangkan majas itu sendiri dibagi menjadi dua ada majas akli dan ada majas luaui ada majas akli dan majas luaui mari kita ulas satu persatu pembahasan tentang majas ini majas akli adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya karena ada al-laqoh al-mushabbah dan korina contoh kita ambil dalam satu ayat al-qur'an surat al-ghafir ayat 37 7 jadi kalau kita lihat terjemahnya disini dan berkatalah fir'un hai haman hai haman buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu mana yang masuk majas akli majas akli yaitu kata ya haman yang saya beri tanda merah disini ini masuk kata atau majas akli di mana kata ya haman yang di kata ibnu yang disandarkan pada ya haman ini ini hakikatnya adalah menyandarkan suatu perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu yang bukan makna aslinya jadi ya haman ini bukan makna yang sesungguhnya sesungguhnya ya haman ini bukan makna yang sesungguh sesungguhnya dikarenakan apa dikarenakan dia menjadi sandaran dari kata ib ibnu ya jadi ya haman ini bukan makna yang sesungguhnya bukan arti yang sesungguhnya seperti yang ditulis disini bukan oleh sebab itu jika kita menemukan contoh yang seperti ini ini termasuk dalam majas akli dalam majas akli baik kita lanjutkan yang berikutnya pembagian majas akli yang kedua pembagian majas yang kedua selain majas akli itu ada majas Lugawi ada majas Lugawi nah pada majas Lugawi sendiri itu dibagi menjadi dua ada majas isti'arah dan ada majas mursa jadi majas Lugawi itu sendiri dibagi menjadi dua ada majas isti'arah dan ada majas mursa mursa apa itu majas isti'arah majas isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya maka alakoh nya adalah musyabbah unsur kesamaan selamanya jadi penghubungnya adalah alakoh alakoh itu penghubung penghubungnya adalah musyabbah musyabbah unsur kesamaan selamanya contoh disini kita ambil tola'al badru alayna itu hakikatnya kalau ditulis lengkap tola'a muhammadun kalbadri alayna mestinya ditulis kalau mau ditulis lengkap seperti itu karena disini ada bentuk majas isti'arof yaitu majas dimana tasbih ada salah satu tasbih yang dibuang torofnya maka yang menjadi alakoh menjadi penghubungnya perantaranya adalah musyabbah musyabbah jadi kata muhammad ini dibuang dimana dia menjadi salah satu unsur unsur tasbih yang seharusnya wajib ada karena disini masuk dalam majas isti'arof maka kata muhammad dibuang 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 contoh berikutnya ro'ay tu'asa dan fisuk sama seperti contoh diatasnya dalam contoh yang kedua ini ada unsur tasbih salah satu unsur wajib tasbih yang dibuang yaitu berupa u'umah jadi seandainya ditulis lengkap mestinya ini tertulis ro'ay tu'umarun ka'asa din fisuk jadi seperti itu ro'ay tu'umarun ka'asa din fisuk karena 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 unsur tasbih yang wajib ada ini dibuang ya bentuknya adalah kata umar maka yang menjadi penghubungnya adalah kata asad asad maka menjadi ro'ay tu'asa dan fisuk jadi kalau kita temukan contoh yang seperti ini contoh kalimat yang seperti ini ini masuk dalam kategori majas istiar yaitu majas dimana ada unsur tasbih yang yang mestinya wajib ada itu dibuang dibuang maka alaqohnya adalah musyabbah penghubungnya atau perantaranya adalah musyabbah itu baik kita lanjutkan yang kedua pembagian majas yang kedua majas luwaw yang kedua yaitu majas mursah apa itu majas mursah majas mursah adalah suatu lafad yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada alaqoh ghair musyabbah hubungan bukan perumpamaan disertai dengan korina alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna aslinya yang mencegahnya dari makna aslinya jadi kita tegaskan lagi majas mursah adalah suatu lafad yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqoh ghairu musyabbah hubungan bukan perumpamaan disertai dengan korina alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna aslinya contoh kita ambil dari potongan ayat Al-Quran surat An-Nuh ayat 7 A'udzubillah minas shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim ja'alu asabi'ahum fi adhanihi jadi kata-kata asabi'ahum kalau dilihat makna dalam teks Al-Qur'annya itu menunjukkan adalah jari-jari jari-jari ja'alu mereka memasukkan asabi'ahum jari-jari mereka fi adhanihim ke telinganya nah karena lafad asabi'ahum ini masuk dalam kategori majas luwawim mursal maka kata asabi'ahum yang bermakna jari itu makna yang sesungguhnya adalah ujung jarinya bukan jarinya bukan semua jari yang dimasukkan tapi yang dimahu adalah hanya ujung jarinya sahaja maka kata asabi'ahum menunjukkan dalam hal ini menunjukkan majas luwawim mur mur mursal jadi suatu lafad yang digunakan bukan pada makna aslinya jadi kalau kita lihat contoh aslinya ini asabi'ahum bermakna jari-jari tetapi yang dikehendaki bukan itu bukan jari-jari tetapi hanya ujung jari yang dimahu dalam lafad ini ini adalah ujung jari jari baik itu untuk pembahasan majas luwawimur mur mur kemudian pembagian yang terakhir dari pembahasan ilmu bayan dimana di awal tadi kita sudah bagi menjadi tiga yang terakhir adalah kinah kinayah kinayah ini adalah lafad yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya lafad yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya ini kalau kita lihat contoh disini pada potongan surat al-lahab wa'udzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim wa'mra'atuhu hammalatal hatub jadi kata 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 hamalatal hatub ini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk contoh kinah kinayah jadi lafad yang disampaikan lafadnya yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman makna jadi maknanya hakikatnya bukan pembawa kayu bukan pembawa kayu bakar bukan tetapi hakikatnya makna yang dimau dalam lafad hamalatal hatub ini adalah sosok seorang perempuan dimana dia masuk dalam keluarga atau istri dari Abu Lahab yang sukanya mencela menggunjing memfitnah yang berkaitan dengan keberadaan Rasulullah dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu atau kala itu sehingga disini menggunakan bentuk atau uslup kinaya uslupnya menggunakan uslup kinaya dalam ilmu bayar jadi maknanya bukan hanya makna sesungguhnya bukan menunjukkan bahwa istri Abu Lahab itu adalah seorang pembawa kayu bakar tetapi disini yang dimaksudkan adalah sosok seorang istri Abu Lahab itu dia digambarkan dia digambarkan adalah sosok perempuan yang suka memfitnah mencela bahkan lebih dari terhadap keberadaan Rasulullah dan dakwah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu atau kala itu mungkin mungkin itu yang bisa kami sampaikan perihal tentang apa pembahasan bagian dasar dari ilmu Balagoh yaitu tentang ilmu bayar ada kurang lebihnya kami maaf naktafi ilahuna ilal liqa' fil usbu'il atiyah afwanminkum ila khata'ina assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh